Banyak kejadian, hubungan, dan pengetahuan rahasia yang tersembunyi dalam kisah Mahabharata. Setiap karakter yang hidup di Mahabharata, baik itu Pandawa, Kurawa, Karna dan Krishna, atau Dristadyumna, Salya, Sri Kandi, dan Kripacarya. Mahabharata tidak hanya terbatas pada kisah para pendekar, ada beberapa misteri yang tersembunyi, janji, dan juga berkah yang berhubungan dengan kisah Mahabharata. Karena semua orang di Mahabharata itu misterius. Salah satunya adalah Nakula dan Sahadewa. Kedua kesatria ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Mereka bukanlah manusia normal, mereka dilahirkan dengan beberapa jenis kemampuan lainnya. Nakula dan Sahadewa, keduanya adalah putra dari Madri, yang merupakan anak dari Dewa Aswini Kumara. Namun mereka dianggap sebagai putra Pandu karena ibunya adalah istri dari Pandu. Pandu telah mendapat kutukan bahwa apabila ia berhubungan dengan istrinya, baik itu dengan Madri dan Kunti, maka ia akan mati. Karena itu, dari kekuatan mantra yang diterima Dewi Kunti, lahirlah tiga anak laki-laki, yaitu Yudhistirabima dan Arjuna. Kemudian Dewi Madri mendapatkan dua anak kembar dari Dewa Aswini. Dewa Aswini adalah dua dari tiga puluh tiga dewa yang dianggap sebagai putra kembar Aswini. Nama yang pertama adalah Nasatya, dan nama yang kedua adalah Dastra. Ketika Nakula dan Sahadewa lahir, langit berkata, Si kembar yang sehat akan lebih besar dari si kembar Aswini sendiri dalam kekuatan dan bentuk yang sama. Nama Nakula berarti cendiawan tertinggi. Seperti ayahnya Aswini Kumara, Nakula menimba ilmu di bidang agama, etika dan juga kedokteran. Baru-baru itu dia adalah seorang tabib hewan. Nakula juga mengenyam pendidikan dari guru Dronacharya. Selain itu, ia juga menerima pengetahuan di bidang sains dan kedokteran. Selama pengasingannya, Nakula dianggap sebagai gerantik untuk mempertahankan kerajaan tiang gantangan Upalawia di kota Maharaja Wirata. Nakula berpengalaman di seni anggar dan juga berkuda. Dia juga menikah dengan Drupadi dan memiliki seorang putra bernama Satanik dari Drupadi. Selain itu, ia memiliki istri lain bernama Karinumati yang melahirkan seorang putra bernama Nirmitra. Karinumati adalah putri dari Raja Chen. Nakula sangat tampan. Oleh sebab itu, ia bangga dengan penampilannya. Karena kesombongannya atas ketampanannya, ia pun meninggal saat perjalanan menuju ke surga. Selanjutnya adalah Sahadewa. Dia mengkhususkan dirinya pada peternakan dan pengobatan. Dan selama pengasingannya, dia juga merawat hewan di negeri Wirata. Dia juga biasa melakukan pekerjaan membawa ular dengan baik. Sahadewa telah mempelajari agama, kitab suci, pengobatan, dan astrologi dari Tronacarya. Sahadewa bisa mengetahui terlebih dahulu setiap kejadian yang akan terjadi di masa depan. Dia juga tahu bahwa perang besar Mahabharata yang akan terjadi, dan siapa yang akan membunuh siapa, dan juga siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Tetapi Sri Krishna telah mengutuk Sahadewa, bahwa dia akan mati jika dia menceritakan hal ini kepada orang-orang. Pandu ayah Pandawa sangat berpengetahuan. Keinginan terakhirnya adalah agar Pandawa anaknya memakan mayatnya sehingga ilmu yang diperolehnya dapat diteruskan kepada putra-putranya. Hanya Sahadewa yang berani memakan mayat ayahnya itu dan menuruti keinginan ayahnya. Dengan memakan potongan pertama, Sahadewa mendapatkan pengetahuan tentang sejarah. Dengan memakan potongan kedua, dia bisa melihat masa kini. Dan dengan memakan potongan ketiga, dia bisa melihat masa depan. Dengan cara ini, dia menjadi Trikhalagia. Sahadewa telah mengalahkan Raja-Raja Tripura dan Raja-Raja pesisir di India Selatan. Baiklah teman, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.